Hai teman-teman assalamualaikum kali ini saya bikin donat bomboloni dua versi satu adonan saya cuman pakai bread improver di dalam adonannya dan satu adonan lagi saya pakai bread improver plus baking powder yang seperti ini teman-teman nah saya mau kasih lihat ke kalian seperti apa bedanya donatnya ya hasilnya nih coba kalian tebak yang saya goreng ini yang pakai baking powder atau yang cuman pakai bread improver nah pokoknya kalau kalian mau tahu seperti apa perbedaannya simak aja video ini sampai selesai ya donatnya cantik banget hasilnya nih yuk sekarang langsung aja kita simak seperti apa proses pembuatan dua versi adonan ini ya oke teman-teman ini saya bikin adonan yang versi pertama dulu ya ini saya di wadah sudah siapkan tepung terigu protein tinggi saya pakai cakra kembar emas terus saya tambahin sama susu bubuk dan kau ini saya pakai dua sendok makan kemudian gula pasir saya pakai dua sendok makan aja karena nantikan biasa donat itu dikasih topping dikasih isian jadi bakalan manis banget cukup dua sendok makan aja kemudian saya akan menambahkan ini dia teman-teman by green plus ini bread improver ya pengembang roti saya menambahkan segini aja ini kalau ditimbang satu gram masuk ke sini berikutnya saya timbang ragi dulu ya saya pakai segini ini satu sendok teh kalau kita timbang ini ini 3 gram masukin oke berikutnya saya perlu satu kuning telur untuk adonan ini ini saya pisahin dulu kuning sama putihnya kemudian kuning telur ini akan saya timbang bersama air putih seperti ini teman-teman ya caranya jadi kuning telur ditimbang berbarengan sama air sampai totalnya mencapai 145 gram ini kelebihan jadi saya kurangin dulu 145 gram aja ya kuning telur plus air airnya ini saya pakai air suhu ruang kalau kalian mau pakai air es juga boleh kita masukkan ke sini oke selanjutnya ini akan saya campur saya pakai mixer kalau kalian mau ulen pakai tangan juga boleh ya kita mixer aja ini sampai dia kecampur semuanya antara cairan dan juga bahan yang keringnya nah sampai jadi seperti ini teman-teman kita matikan dulu mixernya dan kita tambahkan sama butter ya atau margarin disini saya pakai butternya saya timbang dulu saya pakai 30 gram aja kelebihan sedikit malah kurang lagi oke 30 gram butter saya masukkan ke sini terus ini lanjut akan saya mixer lagi ya sampai adonan jadi kalis elastis perlu waktu sekitar 3 menitan ini saya mixer nah setelah 3 menitan di mixer hasilnya seperti ini ini sudah cukup teman-teman sekarang ini kita bulatkan adonannya keluarin dulu dan kita bulatkan adonannya lembut banget dan adonan adonan donat ini beda ya teman-teman sama adonan roti adonan roti dia pakai cairan lebih banyak daripada adonan donat jadi kalau kalian pegang ini adonannya memang tidak se apa ya tidak se lembut adonan roti kalau donat dia cairannya lebih sedikit nah ini saya bentangkan adonannya sudah bisa sampai tipis kayak gini ya ini artinya adonannya sudah kalis elastis tapi saya baru ingat tadi itu ternyata saya belum memasukkan garam jadi ini garamnya saya masukkan belakangan entah ini ada pengaruhnya atau tidak sama hasilnya nanti ya saya masih belum tahu tapi ini kita cobain aja teman-teman garam saya masukkan belakangan ketika adonan sudah kalis apakah kalian ada yang pernah mengalami kejadian ini kalian boleh komen ya ini saya tetap lanjutin aja adonannya setelah sebentar saya mixer tadi kemudian adonannya saya bulatkan kembali dan ini akan saya tutupin sama plastik wrap saya mau proofing sebentar aja adonan ini sekitar 10 menit aja ya teman-teman ditutupin sama plastik wrap nah ini 10 menit kita diamkan sambil saya mau menyiapkan adonan yang versi kedua ini sama ya tepung terigu protein tinggi kemudian susu bubuk takarannya semuanya sama seperti yang adonan pertama tadi 2 sendok makan susu bubuk 2 sendok makan gula pasir oke 2 sendok makan kemudian ragi juga sama 3 gram seperti tadi terus berit improver sama saya masukkan juga ya segini sama seperti tadi 1 gram masukkan dan juga baking powder ini bedanya dengan adonan versi pertama tadi yang pertama tidak pakai baking powder yang kedua ini saya menambahkan baking powder sebanyak 2 sendok yang oran ini ya ini 2 gram teman-teman cukup segini aja kemudian sama saya juga menambahkan 1 butir kuning telur dan juga air putih kuning telurnya yang pertama tadi 20 sama ya 20 atau 21 tadi nah yang ini 20 gram kemudian tambahin air putih sampai totalnya jadi 145 gram sama seperti yang pertama tadi oke masih kurang dikit penting banget ya teman-teman kalian punya timbangan dapur digital seperti ini supaya bener-bener pas takarannya jadi bukan dikira-kira oke ini kita masukkan sama seperti tadi dan ini lanjut di mixer sampai adonannya tercampur antara yang kering sama yang basah oke jangan lupa lagi yang ini dimasukkan garam dan juga butter yang pertama tadi adonannya itu saya satukan pakai tangan teman-teman kalau yang ini tidak yang ini saya biarkan aja dia masih gumpal-gumpal kayak gini saya lanjutin aja nge mixer sampai dia tercampur rata semuanya 3 menitan di mixer sampai adonan menjadi kalis dan elastis juga ya ini yang sudah saya mixer sekitar 3 menit hasilnya kemudian ini sama saya bulatkan juga nah seperti ini dan coba kita cek juga ya ambil sedikit coba kita bentangkan juga seperti yang adonan pertama tadi mirip-mirip ya teman-teman adonannya sama kalis elastis juga ini bisa dibentangin sampai tipis transparan seperti ini oke berikutnya saya rapikan lagi ini akan saya tutupin sama plastik wrap juga dan akan saya istirahatkan selama 10 menit juga itu adonan yang pertama tadi sudah 10 menit saya akan lanjutkan ke adonan yang pertama ini ya nah kita buka plastiknya dan ini akan saya bagi-bagi ya teman-teman ini coba saya mau cek dulu adonannya adonannya tambah lentur tambah lembut setelah kita istirahatkan 10 menit setelah kita istirahatkan saya bagi-bagi adonan ini menjadi 11 biji beratnya sekitar 40 sampai 42 gram per bijinya teman-teman dan kalau sudah dibagi-bagi adonan langsung aja kita bulatkan satu persatu sampai permukaannya mulus ya dan bagian bawahnya tertutup rapat oke kita bulat-bulatkan seperti ini nah kalau sudah dibulatkan sekarang kita akan langsung pipihkan adonan ini siapin tepung terigu terus ini supaya tidak lengket kita balur-balurin sama terigu ya dibalur tipis aja seperti ini berikutnya pakai scraper saya akan pipihkan kalau kalian punya cetakan donat kalian boleh cetak pakai cetakan donat ya ini saya tidak bolongin donatnya jadi saya cuman kayak gini aja supaya tidak ribet jadi kayak bomboloni ya saya cuman mau kasih lihat ke kalian seperti apa perbedaan adonan yang pakai baking powder dan yang tanpa baking powder oke ini sudah cukup rapi saya taruh ke baking paper yang sudah saya taburin terigu nah seperti ini semuanya sudah selesai saya pipihkan kemudian ini akan saya tutup sama serbet dan diistirahatkan selama 45 menit di luaran ya kita lanjut ke adonan yang kedua ini sudah 10 menit ditinggal sekarang kita buka sama ya kita akan bagi-bagi adonan ini menjadi 11 biji juga adonannya sama ini setelah didiamkan 10 menit adonan jadi tambah lembut tambah lentur nah ini sudah saya bagi-bagi teman-teman sama ya prosesnya setelah dibagi-bagi perbijinya dibulatkan kemudian lanjut dibalurin sama terigu kemudian dipipihkan pakai scraper semua prosesnya sama kemudian ini kita proofing juga sama ya ini di proofing selama 45 menit sekarang kita cek adonan yang versi pertama ini setelah 45 menit adonan sudah mengembang ini semuanya teman-teman ini sudah siap untuk kita lanjutkan ke proses penggorengan sambil menunggu minyak goreng dipanaskan ini adonan dibuka aja ya ini saya panasin minyak goreng di wok pan pakai api yang kecil cenderung sedang ya teman-teman sampai minyak gorengnya ini cukup panas saya cek minyak gorengnya secara manual pakai sumpit aja seperti ini kalau misalnya sudah muncul gelembung-gelembung tuh di bagian pinggiran sumpit ini artinya minyak sudah cukup panas ya untuk menggoreng si donat kita cemplungin donatnya satu persatu nah ketika kita sudah masukkan ini apinya dikecilkan ya teman-teman api kecil aja supaya suhu minyak gorengnya tidak terlalu panas ini kita goreng sistem satu kali balik aja jadi jangan dibolak-balik ya supaya nanti kita dapetin white ringnya itu bagus saya masukin lima aja dulu ini tungguin sampai bagian bawahnya bawahnya sudah matang berwarna kecoklatan ya baru kita balik nah ini sepertinya bagian bawah sudah mulai matang teman-teman coba kita cek ya ya sudah ini sudah cukup sekarang kita balik setelah dibalik semuanya kita tungguin sampai bawahnya itu matang baru kita angkat ya jadi jangan dibolak-balik bolak-balik lagi donatnya oke ini saya balik semuanya kelimanya tungguin sampai bagian bawahnya warnanya kecoklatan juga sudah cukup ini kita angkat oke teman-teman ini hasilnya adonan donat yang versi pertama yang cuma pakai bread improver tanpa baking powder hasilnya seperti ini ini sudah cantik banget ya teman-teman coba kalian lihat tuh white ringnya tinggi cukup tinggi ini kita akan lihat nanti adonan versi kedua ya seperti apa hasilnya ini saya selesaikan goreng yang versi pertama dulu ini saya angkat saya tiriskan kemudian saya lanjut goreng yang sisanya ini white ringnya tinggi cukup tinggi oke ini sudah matang saya angkat dan saya tiriskan juga ini dia semua yang sudah digoreng adonan versi pertama donatnya menurut saya ini sudah cukup cantik ya teman-teman terus ini white ringnya agak turun sedikit itu bagian tengahnya kan agak turun sedikit tapi it's oke tidak apa-apa sekarang saya mau lanjut goreng adonan versi kedua nah ini teman-teman setelah 45 menit adonannya sudah mengembang semuanya dan ini juga sudah siap untuk digoreng saya panaskan lagi minyak goreng bekas gorengan yang pertama tadi nah ini teman-teman kalau menurut kalian ada tidak bedanya ya ketika yang belum digoreng ini dengan yang pertama tadi kayaknya yang ini kayak lebih mengembang ya tapi nanti coba kita lihat hasilnya deh ini saya cemplungin satu-satu di minyak goreng bekas gorengan pertama tadi tetap sama pakai api yang kecil aja jaga suhu minyak goreng ya teman-teman jangan sampai terlalu panas oke ini saya goreng sama seperti tadi saya gorengnya satu kali balik aja kalau bagian bawah matang ini baru saya balik nah ini dia teman-teman hasilnya donatnya sama cantiknya sama yang pertama tadi tapi kita mau tahu apakah ada perbedaannya atau tidak yang pertama tanpa baking powder yang kedua pakai baking powder wow kayaknya mulai kelihatan ya yang kedua ini seperti lebih mengembang donatnya ini ketika kita goreng kelihatan white ringnya juga kayaknya lebih tinggi daripada yang pertama tadi ini sudah matang saya angkat kemudian akan sama saya tiriskan juga di cooling rack seperti yang pertama tadi wow ini cantik banget teman-teman kayaknya ini donat paling cantik yang pernah saya bikin deh bagus banget ini karena memang selama ini saya bikin donat belum pernah menambahkan baking powder sama sekali di adonannya ini yang pertama kali oke ini saya tiriskan dan didinginkan di cooling rack nah ini teman-teman yang versi kedua sedikit turun white ringnya itu bagian tengahnya tapi tetap tidak apa-apa ya saya dinginkan dulu sebentar ini nanti akan kita lihat seperti apa perbedaannya sama yang versi pertama ini yang tanpa baking powder wow kalian lihat tidak bedanya ini yang pertama dan yang kedua kita akan lihat lebih detail lagi ya yang ini adonan versi pertama yang cuma pakai bread improver tanpa baking powder donatnya empuk lembut banget ini teman-teman coba kita bandingin sama yang versi kedua yang pakai bread improver plus baking powder apakah kalian lihat ada bedanya coba kalian komen ya tulis di kolom komentar kalian lihat tidak bedanya menurut kalian apa ini berat adonan sama-sama empat puluhan gram ya empat puluh sampai empat puluh dua gram prosesnya semuanya sama tapi sepertinya ini ada perbedaannya teman-teman yang versi kedua ini kayak lebih tinggi gitu kayak lebih mengembang dibandingkan yang adonan versi pertama yang ini tuh kelihatan ya bedanya teman-teman teman-teman sekarang coba kita lihat perbedaan bagian dalamnya juga tetap empuk yang ini empuk banget teman-teman donatnya kita cek bagian dalamnya seperti apa nih yang versi pertama dalamnya kayak gini oke ya gimana menurut kalian nih yang versi pertama bagian dalamnya dan kita cek bagian dalam donat yang versi kedua yang pakai bread improver dan pakai baking powder lebih oke yang mana menurut kalian yang ini emang dia kayak lebih tinggi ya kayak lebih mengembang dalamnya sama-sama empuk sama-sama lembut nih dalamnya mirip mirip-mirip ya saya mau cobain rasain dari segi rasa ketika dikunyah itu kayak gimana oke saya cobain yang ini dulu deh yang di atas yang versi pertama eh yang kedua dulu deh cobain ya ini yang kedua yang ini yang pertama cobain juga kita bandingkan dari segi rasanya nah menurut saya lebih enakan yang pakai baking powder teman-teman donatnya nih yang ini lebih apa ya dalamnya tuh kayak lebih kayak lebih berisi gitu dibandingkan sama yang pertama pokoknya kalian cobain aja ya yang pakai baking powder ini lebih recommended menurut saya donatnya kayak lebih berisi gitu nah ini saya kasih topping topping-toppingan ini sesuai selera ya ini saya kasih tiramisu sama coklat saya mix toppingnya terus ini kalau mau dijual teman-teman bisa kalian jual pakai kemasan yang keren yang bagus supaya harganya bisa jadi lebih tinggi ya nih ini saya contohin aja dikasih topping atasnya oke teman-teman makasih sudah nonton video ini selamat selamat mencoba resep kali ini saya lebih merekomendasikan kalian untuk mencoba adonan versi yang kedua dibandingkan yang versi pertama cobain deh tambahin baking powder donatnya jadi lebih enak banget buat kalian yang pertama kali mampir di channel ini makasih banyak ya teman-teman sudah mampir lihat-lihat juga video lainnya yang ada di channel ini masih banyak video lainnya yang bisa kalian tonton dan kalian re-cook buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya happy baking and thanks for watching ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh